Intro Cukup terpaku Ku tetap syurgaku Tangismu cucu Kau cukup sempurna Seperti kini kita berpeluh Kau masih selembut dulu Ya Kau mesti Assalamualaikum Waalaikumsalam Alam. Boleh saya jumpa dengan Ibu Zainab? Makcik Zainab? Anaknya siapa? Saya Rayhana. Rayhana binti Zahari. Anak Ibu. Anak Ibu. Jadi maknanya... Kamu ini betul-betul Rana? Abang dah ada jumpa Ray. Tapi masa itu, Ray belum sedia maafkan Ray. Betul ke Long? Halong ada jumpa Adik. Kenapa Halong tak nak bawa Adik jumpa Ibu? Kalau... Kalau dia nak aku... Kau siapa? Hah? Kau siapa? Cakap! Zaryah. Zaryah Aisyah Ibu. Aisyah. Aisyah. Apa hubungan kau dengan aku? Apa hubungan kau dengan aku? Bo, Bo. Aisyah kasih Halong, Bo. Halong? Kekasih Halong? Sanggup Halong tipu Ibu selama ini? Sanggup Halong tipu Ibu selama ini? Sanggup Halong tipu Ibu selama ini? Bo, sabar. Sabar. Sabar, Bo. Bo, Halong minta maaf. Bo minta maaf sangat. Kami tak ada niat langsung nak tipu Ibu. Tak ada langsung, Bu. Halong tak nak beritahu, Bu. Halong tak nak beritahu... Sebab... Halong tengok bahagia sangat. Kebetulan, Bu. Kebetulan. Patutlah selama ini. Halong selalu tersasur sebut nama dia Aisyah. Dan kau pula! Terlalu jaga Maram. Kau nanya. Sebab kau tipu aku? Kenapa kau tipu aku? Kenapa kau tipu aku? Apa dosa, Halong? Apa dosa Ibu, Halong? Hei, Bu. Hei, Bu. Kau lepas itu. Kau jauh pegang aku. Aku cicik. Hei, Bu. Hei. Bu. Patutlah kau tolak pilih dengan Hamzah, kan? Sebab kau suka aku. Kenapa kau orang buat aku macam ini? 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 Ya Allah, benarlah Adam abang aku. Zainab ibuku. Tapi kenapalah hati aku berat sangat nak mengakui kebenaran ini? Maafkan Asfar. Ibu, Alom. Asfar rindu sangat. Tapi... Bu. Kau ambil pembalang kau. Kau berapa semua aku? Bu, Bu. Jangan buat cari Ibu. Tolonglah terima dia, Bu. Ibu. Alom. Ibu tak nak terima perempuan menipu macam ini, Lu. Hei. Abus. Ibu, maafkan Aisyah, Ibu. Ibu, percayalah sampai bila-bila pun Aisyah tetap tayangkan Ibu. Hei, Ibu. Hei, Ibu. Aku bukan mak kau. Aku bukan mak kau. Aku bukan mak kau. Aku bukan mak kau. Abus. 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 Alom. Ibu takkan presto mencekul Alom dengan parto. Kau dengar hasil lebih baik. Kau jejak kaki kauiverso. Abus. Detengah. Ada pun fian. Kalau Alung sayangkan Ibu, Alung masuk. Masuk, Long! Masuk! Masuk, Yusuf. Pertama-tama, telefon awak tak boleh dihubungi. Helo, Assalamualaikum. Adik. Abang nak minta maaf dengan adik. Abang yakin keluarga Adam itu adalah keluarga Abang juga. Dan Abang buat keputusan, Abang akan jumpa mereka. Alfa! Apa yang Asfah cuba nak buat? Nak sakitkan hati ayah? Tidak, ayah. Sebenarnya... Sudahlah. Adik tinggalkan ayah dan ibu. Asfah pun nak buat perkara yang sama. Asfah tahu tak berjalan perasaan ayah. Saya rasa tak berhubung. Saya tak berhubung dengan kamu satu sama satu. Sampai hati Asfah buat ayah seperti ini. Asfah tak sayangkan ayah. Tidak, ayah. Ayah... Ayah jangan salah sangka. Ayah... Ayah tak berniat pun nak sakitkan hati ayah. Ayah tak apa Ayah tak berenang. Ayah hampacah hati ayah. Ayah... Asa akan sentiasa jadi anak tadi sampai bina-bina. Asa cik. Asa... Asa tak akan curi kurangkan Asa. Asa bina-bina. Asa bina-bina. Asa hancur hatimu Maafkan aku Terbuang cintamu Saat kau yakinnya rasa Kabur bayangku Hakikatnya benar tenggelam Uta indah pendinding jalan Meski ku hadiahkan Kau pedih... Sabarlah, Aisyah. Bumi mana yang tak ada timpah hujan. Laut mana yang tak bergelora. Hidup kita ini macam itulah. Saya yang pilih semua ini, Maktun. Saya yang dah gocakkan gelora di hati ibu. Tapi saya tak berniat langsung nak mohon pada dia percayalah. Maktun tahu. Adam dah cerita semuanya pada Maktun. Dari sehari ke sehari... Saya memang dah nak berterus terang. Tapi saya tak sampai hati. Zainab itu kalau marah sekejap saja. Esok lusa eloklah itu. Aisyah, kamu ini budak baik. Allah mesti tolong kamu. Kalau tak hari ini, esok. Kalau tak esok, lusa. Akan-akan datang ke? Assalamualaikum. Maktun. Assalamualaikum. 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 Maktun. Saya dah datang saya nak jumpa Aisyah. Aisyah, minta Maktun. Maktun. Hai. Awak buat apa di sini? Baliklah awak nanti. Ibu marahkan saya lagi. Tidak. Tidak. Awak balik. Kalau awak tak balik, saya janji malam ini juga, saat ini juga saya pergi tinggalkan kampung ini. Awak. Kenapa awak buat saya macam ini? Bukan saya rancang sebegini, bukan salah saya awak. Saya tak penasarakan awak. Saya yang akan rasa bersalah kalau saya yang penyebab awak pengusuhnya, ibu. Awak baliklah, awak. Awak balik. Tepat awak berkenaan dengan saya. Tepat awak dengan itu. Tapi awak... 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 Kau... Tidak. 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 Tentu kau yang satu. Kalau apa pun jadi, Naf takkan maafkan dia. Hidup-hidup dia tipu Naf. Semua orang buat salah, Naf. Kamu kena fahamlah dia itu berniat baik. Adakah orang buat salah hati dia baik kat Tun? Orang lain kat Tun tak tahulah. Tapi Aisyah itu, kamu patut selami hati dia. Tak payah nak selam-selam lagi. Kau dah penipu itu penipu juga. Muka saja nampak baik, bertudung bagai. Tapi hati busuk pun bangkai. Astagfirullahaladzim, Naf. Kamu macam sehari dua duduk dengan dia di rumah ini. Sebenci mana pun kamu dengan dia, kamu kena ingat. Kamu pernah bahagia masa dia mula datang ke sini dulu. Itu masa Naf belum tahu lagi dia bernipu. Tapi sekarang Naf dah tahu. Jangan haraplah. Habis itu, kamu nak hukum dia sorang saja? Habislah salah. Memanglah kena hukum. Macam mana pula dengan Adam? Dia pun pun sebuah hati sekali. Hukumlah dia juga. Abang Adam, dari mana? Abang Adam. Cuba kau betul-betul terang dengan kau. Apa tujuan sebelum kau balik? Rai datang sini sebab... Rai rindukan ibu. Bukan kau pernah cakap kita orang ini bukan keluarga kau. Rai minta maaf. Rai tahu orang salah. Lepas itu, Rai sendiri tak tahu apa-apa yang Rai fikir. Kau tahu tak? Kau tahu tak? Disebabkan kau Aisyah terpaksa menyamah diri kau. Semata-mata nak ubat tiba. Kau tahu tak? Abang Adam. Abang Adam. Rai menyesal dengan apa Rai dah buat. Abang Adam, tolong... ...percayakan Rai. Rai sedar Beri ibu angkat tak sama dengan beri ibu sejati. Tolonglah, Abah. Rai, kalau kau balik ini, semata-mata nak kecewakan lagi hati ibu. Kau ingat, Abah. Aku takkan maafkan kau. Ingat, Abah. Itu mesti tudung perempuan tak guna itu. Kalau orangnya aku dah benci, barangnya aku tak sudi nak tengok. Mata tertutup dan jiwa lesu. Saat kau genggam tanganku, hancur hatimu. Maafkan aku, terbuang cintamu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Hei, Mak Tun. Mak Tun di mana? Masalah rumah semua tertutup. Mak Tun, saya datang. Saya nak bagi tudung balik kepada Aisyah. Aisyah dah balik ke Kuala Lumpur. Bila? Mak Tun baru saja hantar dia kejapnya di depan itu. Kenapa tak beritahu saya? Adam, kalau kamu sempat kejar dia, dapatlah kamu jumpa di Pekan itu. Dia baru saja naik teksi itu. Tidak beri, Mak Tun. Bersambung. 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 Terima kasih, Mak Tun. Bersambung. Kisah. Sari kata, Bersambung. Jangan berteri. Kisah. Wah! Hey! Hai! Wah! Abang, kenapa Abang nak tinggalkan saya ini? Saya tak tengokkan Abang. Saya cintakan kampung ini saja. Tapi cinta saya tetap pada Abang. Dah berbulan-bulan, Abang. Kita tinggal di rumah. Tiap hari, tiap pagi saya tengok muka Abang. Bagaimana saya nak teruskan semua ini? Kadang-kadang, cinta menuntut kita untuk berpisah. Saya tak nak habisah awak. Saya tak nak. Kalau boleh, saya nak awak dengan saya sampai bila-bila. Saya tak tahu. Itulah satu permintaan awak yang saya tak boleh kaburkan. Awak tak boleh buat saya macam ini, Abang. Awak tak boleh. Abang, awak boleh tanggungjawab di sini. Tanggungjawab kepada Ibu, kepada Rayhana yang baru saja balik. Awak tak perlu risau tentang saya. Saya tak pilih mana pun. Saya cuma balik rumah keluarga saya saja. Awak, jangan kejam sangat awak. Jangan hukum saya. Kadang. Saya bersyukur sangat. Tenggira sangat. Dapat peluang mencintai awak. Saya akan pergi dulu. Encik. Terima kasih telah menonton 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 Abang ubah fikiran abang Dalam dunia ini Kita ada seorang ajibu kandung abang Lagi dia ada setelah kita masih hidup Pergilah cerita dia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Abang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kabi Terima kasih telah menonton Tak berkawan saja di Tun. Yalah, agaknya dia bosan malamlah dari bandar. Lepas itu duduk di kampung ini. Ramai lagilah orang bandar yang dah datang ke kampung ini. Tak adalah teruk seperti dia itu. Berbezalah dengan si Aisyah itu. Pemalu, lemah lembut, mengalahkan anak darah kampung ini. Baik macam mana pun, dia bukan darah-daring saya. Tapi, kamu jangan nak riak hubungan darah semata. Hubungan sesama manusia macam mana? Penting juga itu, Naf. Kak Tun, sebenarnya Naf tak sukalah kalau Kak Tun kaitkan Rahana itu dengan budak tak guna itu. Kak Tun pun tak nak. Tapi, Kak Tun dah anggap kamu dengan anak-anak itu macam keluarga Kak Tun sendiri. Kak Tun kenalah tegur. Dah naik berbulu dah mata ini menengokkan si Rahana itu macam itu. Bukan sekali dua. Kau tak suka Kak Tun tutup je dalam mata dia. Yalah, si Rahana itu dengan Adam tanggungjawab kamu kan? Kamu tegur sajalah. Kak Tun nak ke mana ini? Merajukkah? Tak ada maknanya aku nak merajuk dengan orang kebal perasaan macam ini. Banyak lagi kerja Kak Tun di rumah itu nak buat. Kak Tun minta diri dulu. Kak Tun, Kak Tun. Kak Tun. Tolong jangan beritahu Adam hal ini. Kak Tun. Tolong? Tolong duduk sejap ada hal Moon nak bincang. Tolong. Walau apapun yang lol fikirkan, ataupun apa saja yang lol distiakan, ibu harap u estranmahkan keluarga kita. Tak faham apa benda yang ibu dah cakap sebenarnya ini. Ibu dah buat keputusan pasal duit pampasan yang ibu dapat itu. Ibu nak bagi-bahagikan sama rata antara kita nak beranak secepat mungkin. Nanti pulanglah, ibu. Alung, Alung dah cakap dah keputusan Alung. Alung tak nak duit tahu. Ibu simpan saja bagian Alung. Alung, ini pasal duit tahu. Perkara paling penting dalam dunia ini. Penting? Tak apa, ibu simpannya. Cuma Alung harap ibu ingat satu saja. Ibu ada seorang bagi anak. Ibu ini. Ibu. 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 Maki adik. Mata-mata sebab kesalahan satu tu je. Betul kata orang kan, Mami? Sebab satu kesalahan, semua kebaikan kita semua orang tak ingat dah. Tapi adik tak salahkan sesiapa pun. Adik tak salahkan Adam. Adik tak salahkan ibu dia. Adik, bukan salahkan sesiapa kan, Mami? Kalau ibu dia bencikan adik sangat macam tu. Macam-macam dah adik cuba buat untuk menangkan hati dia. Tapi kuat sangat perasaan buruk daripada adik. Adik, bukan sebenarnya kita nak fahamkan orang. Apa yang kita rasa. Tapi adik tak nak kehilangan dia. Adik tak nak kena hilangkan Adam. Inilah kali pertama adik rasa sayang sangat pada seseorang. Sungguh adik tak tahu apa yang dia nak buat kalau adik kehilangan dia. Sabar, ya? Adik, kita bersama-sama cari jalan penyelesaian. Macam mana nak satukan adik dengan Adam, ya? Adik tak mahu Adam ada dalam hidup adik. Kerana dia jadi happy kelanggan adik dan Sabah. Abang. Janganlah keras sangat, Abang. Fikirkan juga perasaan adik ini. Kesehatan kepada dia. Saya tak peduli. Jadi, nak adik lupakan dia serta-merta. Dengar nama dia berdua macam Sabah dalam rumah dia. Selamat datang. Helo. Ada apa-apa? Dia tak ada. Dia ke kebun. Oh, orang kampung memanglah kerja ke kebun. Disgusting. Memang tak setaraf. Eh, awak jangan menghina orang kampunglah. Saya tak hina kalau Disney sudah diri. Eh, ini sebenarnya siapa ini? Ini dari Aisyah. Pesan pada dia jangan genggu Aisyah. Azari, dia dengan Aisyah macam langit dengan bumi. Faham? Eh, kau ingat kau seorang yang kaya ke? Aku pun sekarang dah kayalah. Kau ajar. Anak dengan bapak sama saja. Along. Along. Ibu, kenapa ini? Ibu nak Along putuskan hubungan dengan Aisyah. Eh, ibu ini tiba-tiba saja. Kenapa? Bukan ada apa-apa ini, ibu? Kalau macam itu, Along buat pilihan. Sama ada ibu atau perempuan itu. Ibu, yang ibu sakit hati sangat dengan dia itu kenapa? Sebab ibu tak nak menantukan anak kepada bapak yang kurang ajar. Along tahu tak? Ibu. Along. Hei. Tak sangka pula dalam rumah ini ada tiga besar. Cari apa? Rai. Adik. Dia minta tak sedih ada air bersih cahit? Dah. Tak minta air bersih cahit. Adik, jangan buat seperti ini. Alon tak suka. Alon memang nak ambil sedih dah itulah, Bu. Bu ini suka tahu fikir bukan-bukan. Bagaimana pula si Adam tumbuh di situ? Sengaja cik pasang aku. Tak apa. Tak lama lagi aku akan dapat semua yang aku janjikan. Selamat pagi. Helo, Ma. Ya. Ya. Saya okey. Ya, Rai okey saja. Sabarlah Mama. Sikit lagi. Rai tahulah Mama. Mama ini! Tak sabar-sabarlah. Ya, Rai faham. Rai tahu tak lama lagi kita akan jadi kaya. Kaya macam yang Mama nak. Apa ini, Bu? Selagi bambarang ini adalah rumah ini. Alon mesti tak boleh lupakan kena itu, kan? Bu, Alul sayang bambarang ini. Bu, jangan buat seperti ini, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Seakanlah sempurnaku Hakikatnya ku cintamu Terima kasih telah menonton